Hai pecinta otomotif, kumaha daraman Melanjutkan membahas Toyota Poxy 2022 yang sebelumnya sudah admin update bocorannya Jadi, kali ini Toyota sudah resmi meluncurkan produk bongsor andalanya ini Penasaran? Intro dulu Setelah memperkenalkan minivan premium Poxy dan Noah pada akhir 2001 Toyota akhirnya membawa generasi keempat dengan tampilan yang lebih berani Dapat menampung hingga 8 kursi Toyota Poxy 2022 menggunakan platform TNG AC Yang membuatnya lebih kokoh dan lega Serta dengan pilihan body kit Toyota TRD dan modelista Tampilan luarnya terlihat mengalami perubahan besar Pasca depan dibuat lebih atraktif dengan lampu depan yang dibuat semakin tipis dan dipadukan dengan list krum untuk tampilan futuristik Grill beraksen hitam serta intake udara di samping bergaya henicom membuatnya terasa lebih modern dan berani Foxy menawarkan pilar C yang lebih tinggi Termasuk menambah jarak 75 mm membuat lebarnya menjadi 1295 mm untuk memberikan ruang kabin yang lebih lega Sedangkan dimensi Toyota Foxy 2022 sedikit berubah dengan panjang tercatat 4695 serta tinggi 1895 mm atau 1925 mm tergantung dengan tipe yang dipilih Bagi konsumen yang tak ingin tampilan standar Toyota menambahkan opsi body kit dari tuner in-house Toyota TRD dengan gaya GR Sport Dan modelista untuk tampilan elegan Menambahkan pelek custom 18 inci serta ambient light tambahan serta cover gagang pintu Aksesoris lain yang ditambahkan yaitu sound system GBL dan bahkan kasur tiuk Sedangkan di dalam kabin terdapat beberapa perubahan estetika untuk membuat mobil ini semakin modern Trim yang paling murah mendapatkan layar 8 inci Sedangkan model tertinggi akan menikmati sistem infotainment dari head unit layar sentuh 10,5 inci Dengan wheelbase membentang sepanjang 2850 mm Ruang kabin memiliki lantai bawah yang dilengkapi dengan kotak penyimpanan Mampu menampung hingga 104 liter barang bawaan Kursi paling belakang mendapatkan mekanisme geser dan bisa dilipat untuk menambah kapasitas kargo hanya dengan satu sentuhan Toyota mengklaim sebagai pabrikan mobil pertama yang memasang pintu belakang Yang bisa diatur ketinggian buka pada mobil tanpa power tailgate Pelanggan bisa membuka pintu belakang dengan menekan tombol di bagian samping mobil Pintu akan terbuka secara otomatis Lalu bisa menekan sekali lagi untuk menghentikan bukaan pintu sebelum terbuka sempurna Baik Toyota Noah maupun Toyota Foxy Sudah dijual di Jepang dengan bahan roll sekitar 2.670.000 yen Atau setara 335.000.000 hingga 3.960.000 yen Yang setara dengan 498.000.000 rupiah Toyota melah beli Noah sebagai MPP premium yang mainstream Sedangkan Foxy sebagai model yang unik Oke mungkin segitu aja untuk pembahasan video kali ini Jangan lupa untuk like video ini Share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!